Halo Sobat Pesiara sekalian, jumpa lagi dalam Podcast Pesiara. Dan hari ini, ketika gereja merayakan Pesta Santo Yaakobus, kita juga ada tayangan spesial mengenai simbol-simbol Santo Yaakobus. Yang harapannya, dengan konten ini, teman-teman bisa semakin mengenal Santo Yaakobus dan menghayati iman Kristen kita dengan lebih semangat. Nah, tapi seperti biasanya, sebelum kita memulai konten ini, kita akan berdoa bersama untuk memohon penyertaan dari Allah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Mutuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Pesiarah sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, kali ini kita akan berbicara mengenai simbol-simbol Santo Yaakobus. Tetapi sebelum berbicara lebih jauh, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe untuk konten kali ini, sehingga teman-teman bisa semakin mengikuti konten-konten dari Pesiarah Katolik, dan juga membagikannya kepada teman-teman yang lain, agar kita saling berbagi dan saling memperkaya ajaran iman Katolik yang begitu kaya dan begitu indah. Baik, kembali kepada yang tadi sudah saya sampaikan, kali ini kita akan berbicara mengenai simbol-simbol Santo Yaakobus. Nah, kita ingat bahwa Santo Yaakobus adalah salah satu dari kedua belas Rasul Yesus, dan merupakan salah satu Rasul yang cukup penting, karena selalu hadir dalam beberapa momen-momen penting Yesus. Dan Santo Yaakobus ini adalah saudara dari Rasul Yohanes, keduanya disebut dengan Boanerges, keduanya adalah anak dari Zebedeus yang adalah nelayan, dan ibu mereka bernama Salome. Nah, Santo Yaakobus ini memang menurut tradisi, ia mewartakan Injil hingga ke wilayah yang sekarang disebut dengan Spanyol. Dan bayangkan ketika itu, itu cukup jauh ya dari Yerusalem, dan harus menyeberangi lautan yang cukup luas. Dan itulah titik terjauh yang ketika itu, di tahun 30 dan 40 Masehi, bisa dicapai oleh para Rasul. Nah, mengenai simbol Santo Yaakobus, apa sih sebetulnya simbol Santo Yaakobus? Nah, di gambar ini kalau kita lihat, ada beberapa kerang yang kelihatan di topi dan pakaian Santo Yaakobus. Nah, memang benar Santo Yaakobus erat dengan kerang, tetapi ternyata simbol Santo Yaakobus tidak hanya kerang. Simbol Santo Yaakobus itu ada kerang, ada salib dengan ujung pedang berwarna merah, kemudian ada tongkat dan botol minum. Nah, pertanyaannya kenapa simbol-simbol ini terkait dengan Santo Yaakobus? Jawabannya yang paling jelas adalah karena simbol-simbol ini juga ingin mengingatkan kita terhadap pewartaan Injil Santo Yaakobus yang memang berhasil mencapai wilayah yang sekarang dikenal dengan Spanyol, yang adalah titik terjauh yang bisa dicapai para Rasul ketika itu. Nah, kenapa simbol ini dilekatkan pada Santo Yaakobus? Nah, ternyata meskipun Santo Yaakobus itu berhasil mencapai titik terjauh, menariknya adalah sebenarnya kelihatan waktu itu kelihatan misinya kurang berhasil, sobat peziarah sekalian. Karena tidak menghadirkan jemaat yang cukup banyak, meskipun ia berhasil memiliki murid yang konon kabarnya berjumlah sembilan orang. Nah, sampai-sampai di tengah pergumulannya ini memang Santo Yaakobus sempat cukup bergumul kuat, dan pergumulannya ini dirasakan juga oleh Bunda Maria, yang ketika itu akhirnya menampakkan diri posisinya Bunda Maria waktu itu di Yerusalem, dan kemudian menampakkan diri, ibaratnya bilocate ya, bilocation kepada Santo Yaakobus yang berada di Spanyol. Dan ini adalah penampakan Bunda Maria pertama yang bisa dicatat dalam sejarah. Nah, setelah mewartakan Injil di wilayah Spanyol ini, Santo Yaakobus kemudian pulang kampung ke Yerusalem, dan ketika pulang inilah, ia dimartir. Jadi, ia ditangkap, lalu dihukum mati dengan dipenggal atas perintah Raja Herodes di tahun 44 Masehi. Nah, kematiannya yang berupa dipenggal ini, dengan menggunakan pedang itulah yang kemudian menjadi salah satu simbol yang erat dengan Santo Yaakobus, yang adalah salib dengan ujung pedang yang kita bisa lihat di gambar ini. Nah, kenapa dilukiskan dengan salib dengan ujung pedang? Nah, salib ini ternyata dikenal dengan salib Santo Yaakobus, Sobat Beziarah sekalian. Disebut sebagai salib Santo Yaakobus karena memang merupakan simbol kemartiran Santo Yaakobus. Kita lihat dari ujungnya yang berupa pedang itu. Dan salib ini secara keseluruhan juga mengingatkan pada sebuah pertempuran di tahun 800 Masehi, 844 lebih tepatnya, ketika Rasul Yaakobus menampakkan diri kepada seorang raja, dan kemudian raja itu menang dalam pertempuran. Nah, salib Santo Yaakobus ini juga berwarna merah dan memiliki simbol darah Kristus. Dan kemudian ada yang menarik juga, ujung-ujungnya punya kontur khusus yang disejarkan dan menyimbolkan kehormatan para Rasul. Dan salib ini biasanya selalu dilukiskan di suatu bidang yang warna dasarnya putih, yang menyimbolkan kesucian. Nah, inilah simbol dari Santo Yaakobus yang berupa salib dengan ujung pedang yang dikenal dengan salib Santo Yaakobus. Apakah itu saja? Ternyata tidak. Seperti tadi, kita juga ingat bahwa Santo Yaakobus ini memang memiliki jejak peziarahan atau pengembaraan atau pewartaan sampai dengan wilayah yang kita kenal dengan Spanyol. Nah, ketika dia mewartakan, kemudian dia dimartir, jenazahnya kemudian dibawa pulang ke Santiago. Dan diakamkan di Santiago, kisah tentang Santo Yaakobus ini sempat tenggelam cukup lama. Nah, ketika tenggelam, suatu kali ada seseorang di malam hari di sebuah padang, dia melihat hujan bintang. Dan dari situlah dia mendapatkan semacam petunjuk untuk menemukan makam Santo Yaakobus yang kemudian dijadikan tempat siarah sampai sekarang. Nah, hujan bintang di sebuah padang, itulah kenapa daerah itu sekarang disebut dengan Santiago de Compostela. Santiago dari kata San Iago yang adalah bahasa Spanyol untuk Santo Yaakobus. Dan Compostela berasal dari kampus dan stela yang artinya padang bintang, mengingatkan tentang peristiwa hujan bintang. Nah, dan peristiwa bahwa Santo Yaakobus itu melakukan pengembaraan dan pewartaan hingga ke Santiago inilah yang kemudian disimbolkan dengan tongkat dan botol minum. Ingin mengingatkan kita adalah peziarah, mengingatkan Yaakobus juga adalah peziarah seperti kita. Nah, kemudian Santo Yaakobus juga dilambangkan dengan kerang. Selain tadi salib, kemudian tongkat dengan botol minum. Nah, kenapa kerang? Kerangnya seperti ini kira-kira. Nah, menariknya bahwa kerang ini nama ilmiahnya adalah Pecton Iacobeus. Ini melukiskan bahwa ternyata kisah tentang Santo Yaakobus begitu penting sehingga kemudian sebuah nama ilmiah terhadap kerang yang merupakan endemik di wilayah Mediterania menggunakan kata Yaakobus di belakang dari nama kerang itu secara khusus. Nah, kerang ini juga ingin mengingatkan figur Santo Yaakobus yang adalah nelayan. Tadi Zebedeus ayahnya adalah nelayan dan Yaakobus sendiri ketika dipanggil Yesus waktu itu adalah seorang nelayan. Dan ketika dipanggil dia langsung meninggalkan jalanya, perahunya, dan lain sebagainya ingat Yesus. Nah, ada hal lain kenapa Yaakobus juga sangat dikaitkan dengan kerang, Sobat Beziarah. Yaitu ketika tadi jenazahnya Yaakobus dibawa dari Yerusalem menuju ke Santiago melalui jalur laut. Kapal itu konon kabarnya tenggelam, karam gitu ya. Dan peti jenazah Santo Yaakobus juga ikut tenggelam. Tetapi menarik bahwa peti itu akhirnya ditemukan di pesisir dengan dipenuhi kerang-kerang ya. Nah, kerang-kerang inilah yang kemudian ibaratnya membantu peti itu untuk sampai ke permukaan, ke pesisir gitu. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga, nah berikutnya juga terkait dengan sebuah mujizat ketika peti itu dibawa ke pesisir Galicia di wilayah Spanyol. Ada iring-iringan pengantin. Nah, iring-iringan pengantin itu pengantin perempuannya naik kuda, Sobat Beziarah, dan entah bagaimana tiba-tiba kuda itu kayak susah dikendalikan dan kemudian masuk ke laut gitu bersama dengan pengantin perempuan yang juga masih berada di punggung kuda itu. Nah, menariknya bahwa kuda dan pengantin perempuannya ini kemudian selamat. Dan ketika selamat, sama juga di sekujur tubuh pengantin perempuan dan di kuda itu ada kerang-kerang ini. Jadi kerang-kerang ini juga membantu, ibaratnya Santo Yaakobus membantu menyelamatkan pengantin dan kuda itu. Kerang itu juga dikenakan sebagai simbol Santo Yaakobus juga karena ingin mengingatkan sebuah mujizat yang dilakukan dari Santo Yaakobus yang menyembuhkan seorang satria yang waktu itu menderita penyakit tenggorokan. Jadi kerangnya ditaruh di wilayah yang terkena penyakit itu dan kemudian satria itu sembuh. Nah, itu beberapa hal kenapa kerang itu dikaitkan dengan Santo Yaakobus. Nah, hal lain adalah kerang ini terkait juga dengan ziarah atau Camino de Santiago de Compostela yang masih terkait sampai sekarang. Kenapa? Jadi ternyata di abad-abad pertengahan Sobat Peziarah ada praktek penitensi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dosa khususnya dosa-dosa berat agar diampuni dosanya dia kemudian melakukan ziarah ke titik makam Santo Yaakobus di daerah Santiago itu dengan berjalan kaki sambil merefleksikan dosa-dosanya meminta ampun dan lain sebagainya melakukan ziarah. Nah, bagaimana untuk membuktikan dia sudah melakukan perjalanan itu atau peziarahan itu? Nah, tradisinya adalah para peniten ini akhirnya membawa kerang yang merupakan ciri khas di daerah sana yang ada pesisirnya juga mereka akan membawa kerang itu dan menunjukkan kepada imam dan imam kemudian memberikan absolusi. Nah, sejak itulah kenapa ziarah Santiago Compostela ini dilekatkan dengan kerang. Nah, selain itu kalau kita lihat simbol dari ziarah Kamino biasanya selalu ditunjukkan dengan kerang ini ya Sobat Peziarah kerang lalu kemudian selalu ada tanda panah berwarna kuning gitu Nah, tanda panah berwarna kuning ini ternyata ada ceritanya juga Jadi, ada seorang imam Pastor Elias Falinya seorang pastor paoki dari Segreiro di Provinsi Lugo yang kemudian menciptakan tanda ini untuk membantu para peziarah dan biasanya selalu kita bisa temukan tadi dinding atau patok di sini atau kemudian di jalan tanda-tandanya selalu kerang dan tanda panah berwarna kuning di berbagai wilayah di Eropa selalu muncul Nah, hubungan dekat antara Kamino dengan kerang itu juga terkait juga dengan simbol ziarah ya, sobat peziarah karena kalau kita ingat di surat Ibrani bab 11 ayat 13 itu di sana dikatakan bahwa kita ini adalah peziarah kita ini pendatang di bumi kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah itulah kenapa kemudian keperang itu dikaitkan juga dengan simbol ziarah dan ziarah menurut katekismus gereja katolik itu mengingatkan bahwa di dunia ini kita dalam perjalanan menuju surga dan di tempat-tempat ziarah itu biasanya kita mencari sumber-sumber kehidupan Nah, sumber-sumber kehidupan ini erat kaitannya dengan sumber air hidup Lalu apa hubungannya dengan kerang? Karena secara tradisi para peziarah itu biasanya menggunakan kerang juga untuk minum Disitulah kenapa tradisi kerang itu kaitannya erat juga dengan tradisi peziarahan dan perkembangannya kemudian tradisi peziarahan yang diingatkan dengan kerang itu juga dikaitkan dengan pembaptisan Di beberapa gereja biasanya ketika seseorang dibaptis imam atau uskup atau bahkan paus seperti di gambar ini akan menggunakan sebuah tempat seperti kerang yang digunakan untuk melakukan pembaptisan mengambil air dan menyiramkan kepada yang hendak dibaptis Nah, ini ingin mengingatkan bahwa baptisan ini adalah awal dari peziarahan orang yang dibaptis ini untuk menuju kepada surga Nah, kira-kira begitu sobat peziarahan sekalian simbol-simbol Santo Yaakobus yang adalah kerang kemudian salib kemudian tongkat dan botol minum Nah, kira-kira simbol ini ingin mengingatkan kita bahwa kita semua adalah peziarahan dan kita berasal dari Allah menuju kembali kepada Allah dan perlu mendekatkan diri secara terus menerus kepada Allah Demikian sobat peziarahan sekalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten kali ini dan kalau dirasa bermanfaat silahkan di-share kepada sobat peziarahan yang lainnya supaya kita saling berbagi konten-konten dalam peziarahan kita menuju kepada Allah Mari kita tutup konten kita kali ini dengan sebuah doa kuno sebuah doa peziarahan kepada Santo Yaakobus di hari peringatan Santo Yaakobus ini Mari kita siapkan Ya Bapak Engkau yang membawa hambamu Bapak Abraham keluar dari negeri orang Kasdim melindunginya dalam pengembaraannya Engkau pula yang menjaga orang-orang Ibrani menyeberangi padang gurun kami memohon padamu untuk menjaga kami hambamu yang akan berziarah dalam kasihmu di dalam namamu dan menuju kepadamu jadilah bagi kami pendamping dalam perjalanan kami penuntun dalam persimpangan jalan nafas bagi kami dalam kelelahan perlindungan bagi kami dalam bahaya bekal dalam perjalanan kami naungan dalam cuaca panas terang dalam kegelapan penghiburan bagi asa kami dan kekuatan dalam niat kami maka dengan bimbinganmu Bapak kami dapat tiba dengan aman dan sehat pada akhir peziarahan dan diperkaya dengan rahmat dan kebajikan serta kembali dengan selamat ke rumah kami dengan dipenuhi sukacita dan rahmat peziarahan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami amin Santa Maria doakanlah kami Rasul Jakobus doakanlah kami Santo Yohanes Paulus II doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin